Pak ini bisa diceritakan ini awam mula lumpang ini gimana ya Pak ini yang penghubungnya siapa ini gimana Pak ya kebetulan lumpang ini adalah peninggalan kelas sejarah yang sudah banyak dilupakan oleh anak cucunya ini salah satu bentuk bahwa lumpang ini adalah tanda keberadaannya bahwa peninggalan nenek moyang disini masih ada ini dan adat budaya disini banyak dilupakan sehingga peninggalan leluh kita ini peninggalan leluh kita ini terlupakan apa terkerencana dengan adanya mbak lumpang ini harusnya kita gali sejarah-sejarah disini budakrawangnya bagaimana kerajaannya dari kerajaan mana karena disini berhubungan dengan sungai yang jelas timbulnya dari segala kerajaan itu melalui melalui perundingan yang ada di sungai Oh gitu ya Oh ya negara kita dengan negara maritim negara maritim bukan hanya di laut kita punya banyak sungai-sungai disini ya Pak dari sungai-sungai inilah kita kita sebagai penerus generasi penerus sebagai penggiat budaya kita harus sadar kita gali peninggalan-peninggalan seperti ini sangat penting bagaimana sejarahnya dari mana ini harus gali kita tidak boleh melupakan karena pada budaya kita ini sangat kubur sekali sangat-sangat sekali ketika ada budaya nenek ko yang kita dilupakan sehingga yang terjadi jam seperti era sekarang ini semakin sulit manusia diatur semakin semakin banyak hama-hama di perkebunan-perkebunan dan sawah-sawah adalah bentuk ucap syukur ada budaya kita bagaimana sumber daya alam disini sudah kita nikmati rasa syukur kita bagaimana kita doakan beliau-beliau nya kita doakan pas satu asal Terima kasih kepada lembuk kita satu pertanyaan lagi Pak ya itu yang tadi saya denger itu Mbak Gembrong itu Mbak Gembrong bisa diceritakan itu Mbak Gembrong siapa Pak ya kalau itu saya sendiri abu-abu Mas ya karena sumber disini ini masih belum jelas keberadaan beliau ini Mbak Gembrong ini eh hanya sebatas katanya Oh dari sesebun ini sesebun itu cuman kita belum membedah siapa sebenarnya kubur Mbak Gembrong ini Oh ya tapi pada intinya keberadaan Mbak Gembrong disini ada Oh kalau melihat situ seperti ini yang saya tahu jadi mohon maaf mungkin kita sebagai generasi penerus wajib kita mencari sejarahnya tentang Pak Gembrong ini termasuk situs peninggalan ini wajib kita gali kalau disini ada berarti di lingkungan sini ada ini dulu Pak ya ini lumpahnya sempat pindah-pindah itu padahal ini kan berannya sama sekali waduh nggak bisa dibayangkan berannya itu bukan pindah-pindah gimana pindahkan tapi balik lagi ke sini Oh ya ya maksudnya saya itu saya dengar saya mulai gali kecil itu sudah tahu ini yang misto sih pindah-pindah itu waduh mistis banget ini ya sebenarnya kita ini kan sudah ditimbulkan dengan segala kekuatan spiritual nenek moyang kita berada ini kita kenapa enggak kita gali kenapa ini mungkin disintirkan enggak perlu harusnya kita buka tanda daripada situ sini setelah tanda dimana desa ini berdiri ini harusnya kita cari ya Pak terima kasih atas apa ya masukkan-masukan atau bagi-bagi ilmu lah ya